Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tangguh ini ada Redmi Note 9 MediaTek dengan kodename Merlin kasusnya adalah bootloop kita akan coba untuk melakukan flashing full firmware pada ponsel ini menggunakan metode yang paling aman tapi sebelumnya kita cek dulu apakah ponsel ini masih bisa masuk ke recovery mode atau tidak dengan cara kita tekan tombol volume atas dan tombol power secara bersamaan ketika ponsel sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya tetap kita tekan dan tahan tombol volume atas lalu tekan lagi tombol powernya kemudian lepaskan lagi tombol powernya tahan tombol volume atas sampai ponsel ini masuk ke recovery mode oke kita akan coba untuk melakukan wiping data menggunakan recovery mode pilih web data tekan tombol power kemudian wipe all data tekan tombol power kemudian confirm kita tunggu sebentar proses wiping sudah berjalan kalau sudah selesai data wiper successfully kemudian kita kembali ke main menu dan kita pilih menu reboot to system jika ponsel bisa loading masuk ke tampilan menu berarti kita beruntung tidak perlu melakukan flash firmware bootloop sudah bisa kita atasi menggunakan web data via recovery mode namun jika tetap tidak bisa masuk ke tampilan menu tidak mau loading maka kita harus melakukan flashing dan kita cek dulu apakah ponsel ini bisa masuk ke Facebook mode atau tidak tekan tombol volume bawah dan tombol power sampai ponsel ini mati kemudian menyala lagi masuk ke tampilan Facebook mode jika bisa masuk ke tampilan Facebook mode maka metode ini bisa kita lakukan karena proses flashing yang akan kita gunakan nanti metodenya adalah via Facebook dan ponsel ini akan kita unlock bootloader terlebih dahulu dan untuk unlock bootloadernya membutuhkan ponsel masuk ke Facebook mode selanjutnya kita siapkan kabel data langsung aja kabel data kita colokkan ke komputer kemudian kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita langkah awal kita akan gunakan minimal adbn fastboot untuk mengetahui status bootloadernya kita akan mengetikkan perintah pada minimal adbn fastboot ini sebelumnya kita hubungkan dulu ponsel ke komputer menggunakan kabel data lalu perintah pertama yang akan kita ketikkan pada minimal adbn fastboot adalah perintah fastboot spasi devices kemudian kita tekan enter jika sudah terbaca sebagai fastboot pada minimal adbn fastboot seperti ini kita ketikkan perintah yang kedua yaitu fastboot spasi om spasi device strip info fastboot spasi om spasi device minus info kemudian kita tekan enter bisa kita lihat pada bagian device unlocketnya keterangannya adalah false yang artinya ponsel ini belum ter-UBL belum terbuka bootloadernya kita akan menjadikan status device unlocketnya dari false menjadi true dengan melakukan unlock bootloader pada ponsel ini untuk unlock bootloadernya atau UBLnya kita akan menggunakan aplikasi gratis yaitu MTK GSM Sulteng disini aku menggunakan MTK GSM Sulteng versi 136 versi install kita menggunakan aplikasi ini untuk melakukan unlock bootloader masuk saja ke menu Xiaomi kemudian kita pilih menu Xiaomi Redmi Note 9 atau 10X 4G kemudian kita pilih opsi UBL di sebelah kanan bawah kemudian klik menu execute kalau sudah muncul keterangan waiting for device connection kita matikan paksa ponselnya dengan menekan volume atas volume bawah dan tombol power secara bersamaan ketika ponsel sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya namun tetap kita tekan dan tahan kedua tombol volume sampai ponsel ini terbaca oleh MTK GSM Sulteng dan proses unlock bootloadernya berjalan percobaan pertama ini gagal ponsel malah masuk ke tampilan select boot kita akan ulangi lagi untuk mematikan ponsel ini tekan volume atas volume bawah dan tombol power secara bersamaan ketika ponsel sudah mati dengan cepat kita lepaskan tombol powernya tahan dulu kedua tombol volume sampai ponsel ini terbaca oleh MTK GSM Sulteng baru kita lepaskan menekan dan menahan kedua tombol volume berikut ini proses unlock bootloadernya sudah berjalan jika sudah muncul keterangan all is done berarti proses unlock bootloadernya sudah selesai MTK GSM Sulteng bisa kita close atau kita minimize saja selanjutnya kita jalankan lagi minimal ADBN fastboot dan kita ketikkan perintah yang sama sebelumnya untuk mengecek status bootloader pada ponsel ini dengan catatan nah ponsel harus kita masukkan dulu ke fastboot mode namun sebelumnya di tampilan layar ponsel ini muncul notifikasi atau teks DM Verite Corruption jika kita nyalakan ponsel ini dengan normal muncul tampilan notifikasi atau tulisan putih DM Verite Corruption ini muncul karena kita melakukan UBL pada ponsel ini nanti kita akan memperbaiki notifikasi dan menghilangkan teks tersebut sekarang kita masuk dulu ke fastboot mode tekan volume bawah dan tombol power tekan dan tahan sampai muncul tampilan fastboot di layar ponsel ini kita coba sekali lagi tekan tombol volume bawah dan tombol power sampai ponsel masuk ke tampilan fastboot mode seperti ini lalu kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data dan kita ketikkan lagi perintah untuk mengecek status bot loader yang tadi yaitu fastboot spasi oem device minus info lalu kita tekan enter dan perhatikan pada device unlocket nya yang sebelumnya false menjadi true yang artinya ponsel ini sudah ter-UBL sudah ter-unlock bot loader nya selanjutnya kita siapkan firmware untuk melakukan flashing pada ponsel ini disini sudah aku siapkan firmware atau room MIUI kita menggunakan MIUI 13.0.2.0 yaitu MIUI yang paling terakhir untuk Redmi Note 9 kalau tidak salah ya kalau ada update terbaru silahkan teman-teman bisa menggunakan versi yang paling baru kemudian untuk tool flash nya kita menggunakan Mi Flash Tool 2017 kita bisa install dulu Mi Flash Tool nya sebentar aku copy aku jadikan satu firmware nya kemudian untuk menginstall Mi Flash Tool tinggal kita double klik saja untuk Mi Flash Tool setup nya dan kita ikuti langkah-langkah untuk installing Xiaomi Flash nya bisa kita klik next-next saja terus ya dan kita tunggu sampai installation komplit kemudian kita close dan kita jalankan Xiaomi Flash X ada shortcut di desktop nya lalu kita inputkan firmware yang sudah kita ekstrak ke Mi Flash Tool nya cara input nya tinggal kita klik saja menu select pada Mi Flash Tool dan kita arahkan ke folder di mana kita menyimpan hasil ekstrak firmware nya kebetulan tadi aku letakkan di desktop di folder bahan tinggal kita cari saja foldernya desktop folder bahan dan kita pilih folder merlin global imax ini adalah folder firmware nya yang kita pilih adalah folder dengan nama merlin global imax kemudian klik OK sampai ter input pada kolom firmware di Mi Flash Tool nya setelah firmware sudah ter input dengan benar langsung saja kita hubungkan ponsel ke komputer menggunakan kabel data dan kita letakkan ponsel nya karena proses flashing ini membutuhkan waktu beberapa menit lalu kita klik saja menu refresh pada Mi Flash Tool nya kemudian pastikan pada kolom device muncul serial fastboot ponsel nya seperti ini sebelum kita flashing pastikan setup di bagian bawah Mi Flash nya disini ada tiga opsi clean all and lock atau save user data atau clean all bisa kita pilih dua clean all and lock atau clean all saja disini kita pilih saja di bagian clean all kalau sudah kita klik menu flash dan kita tunggu sampai proses flashing nya berjalan bagi teman-teman yang menggunakan Mi Flash 2017 dan juga firmware Mi UI 13 biasanya proses flashing nya tidak bisa sampai selesai kadang muncul error di bagian partisi EXA-ID atau CAS atau bahkan di partisi user data tapi tidak masalah nanti kita bisa erase user data erase CAS ataupun erase EXA-ID nya secara manual menggunakan minimal ADBN fastboot tapi bagi teman-teman yang melakukan flashing dengan MIUI 12 biasanya bisa selesai sampai pada keterangan result nya itu sukses apakah metode ini bisa kita gunakan untuk downgrade firmware pada Redmi Note 9 silahkan teman-teman coba kemarin aku iseng-iseng coba downgrade dari MIUI 13 ke MIUI 12 bisa silahkan teman-teman coba saja downgrade jika gagal apakah berbahaya tidak berbahaya ya jika gagal flashing nya tinggal teman-teman ulangi flashing lagi ke firmware yang paling baru yaitu MIUI 13 jangan takut gagal selama masih software masih ada kemungkinan ponsel normal kembali dan betul ya disini muncul keterangan error atau file seperti ini tidak perlu panik ya kita bisa format saja langsung menggunakan minimal ADBN fastboot karena ponsel ini masih dalam posisi ter-UBL dengan mengetikkan perintah fastboot spasi iris spasi user data kemudian kita tekan enter dan kita tunggu sampai prosesnya selesai untuk sekaligus menghapus akun google nya kita bisa ketikkan perintah fastboot spasi iris spasi frp untuk chipset Qualcomm teman-teman bisa gunakan perintah fastboot spasi iris spasi config untuk menghapus seluruh akun yang mengunci pada ponsel ini karena ponsel ini berchipset mediatek maka proses iris config tidak bisa dilakukan karena memang partisi config tidak ada oke sekarang kita bisa merestart ponsel ini dengan menggunakan perintah fastboot spasi ribut kemudian kita tekan enter dan kita tunggu sampai ponselnya restart kita tunggu apakah ponsel bisa loading masuk ke tampilan menu atau tidak oh ternyata kelupaan satu hal ya ada tampilan tulisan atau notifikasi DM Verity Corruption jika kita nyalakan ponsel ini dengan normal maka muncul notifikasi tersebut oke kita masuk lagi ke fastboot mode kita tekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan kita masukkan lagi ponsel ini ke fastboot mode untuk mengatasi atau menghilangkan notifikasi DM Verity Corruption nya tadi dengan perintah fastboot spasi OEM spasi CDMS spasifik oke ini dia perintahnya fastboot spasi OEM spasi CDMS spasifik kemudian kita tekan enter dan kita tunggu sebentar sampai selesai kalau sudah selesai kita ketikkan lagi perintah fastboot spasi ribut untuk merestart ponsel ini lalu kita tekan enter lagi dan perhatikan sekarang ponsel sudah masuk ke tampilan logo MI dan sudah tidak ada lagi tulisan DM Verity Corruption nya jadi notifikasi tulisan putih di sebelah kiri logo MI nya yang tadi muncul yaitu DM Verity Corruption nya sudah tidak terlihat lagi karena sudah kita perbaiki dengan perintah fastboot spasi OEM spasi CDMS spasifik perintah tadi bisa teman-teman gunakan untuk semua seri ponsel Redmi Mediatek setelah proses loadingnya selesai maka langsung masuk ke tampilan selama datang di MIUI 13 proses flashing sudah berhasil walaupun tadi ada kendala error saat proses flashing menggunakan MI Flash Tool tetapi sekarang sudah berhasil ya sampai masuk ke tampilan logo MIUI 13 jika pada tampilan ini muncul tampilan terkunci akun MI teman-teman bisa mengunlock akun MI nya menggunakan MTK GSM Sultan berikut dengan akun Google nya juga tampaknya di sini tidak ada akun MI kita coba untuk melakukan setup ponselnya pilih bahasa pilih wilayah kemudian pilih keyboard kemudian kita lanjutkan setup nya sampai ke tampilan menu untuk bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati aja untuk wifi kita coba lewati dulu ya karena tadi akun MI akun Google tampaknya tidak mengunci ponsel ini jadi bisa kita setup ponsel ini secara offline kita tunggu sebentar ada proses loading di sini mudah-mudahan loading nya tidak terlalu lama oke kita lanjutkan lagi setup nya kemudian bagian-bagian yang tidak penting bisa kita lewati saja dan di akhir setup ada loading membuat aplikasi proses loading ini sangat lama jadi kita letakkan aja ponselnya dan kita tunggu sampai proses loadingnya selesai lalu ponsel ini masuk ke tampilan menu setelah proses loadingnya selesai metode ini sangat aman tidak menghilangkan email pada ponsel ini kita bisa cek di menu panggilan bintang pagar 06 pagar email 1 email 2 semuanya masih utuh email tidak ada yang hilang sama sekali berbeda ketika kita melakukan flashing menggunakan SP Flash Tool oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota selamat menikmati terima kasih Terima kasih.